Ini teman-teman sahabat tani, lihat daunnya sangat sehat ya. Nah ini sangat sehat ya. Nah, hampir semua sehat sehat ini ya teman-teman sahabat tani. Nah, hijau-hijau ya. Nah, kejalannya penyakit daun imeldei atau pederimeldei ini seperti ini. Terima kasih telah menonton! Oke, selamat sore sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channelnya Petani Subsisten, yaitu channelnya untuk teman-teman sahabat tani yang lagi giat untuk belajar tanam di rumah, ya kan? Ataupun lagi giat belajar bikin-bikin pupuk organik sendiri di rumah ya. Semoga channelnya Petani Subsisten ini bisa jadi channel untuk referensi teman-teman sahabat tani di rumah ya. Nah, pada kesempatan sore kali ini, saya akan melakukan penyemprean sekaligus pengocorannya menggunakan armen, yaitu air rendaman semen, ya. Buat teman-teman sahabat tani yang baru bergabung di channel saya ini, kalau belum mengetahui armen itu apa dan cara membuatnya seperti apa, silakan teman-teman sahabat tani cek di video saya yang berjudul Pupuk dari Semen, ya. Nah, dicek juga hasil dari aplikasi pupuk dari Semen itu, ya. Di video cabai rawit saya itu ada juga yang saya kasih tunjuk hasilnya dari aplikasi pupuk armen, ya. Nah, di sini saya bawa ini armennya. Nah, ini bening ya teman-teman sahabat tani, seperti mineral, ya. Nah, makanya saya sarankan buat teman-teman sahabat tani yang lagi bikin armen di rumah, hati-hati dalam penyimpanan, ya. Karena ini bening seperti air mineral, takutnya kita yang punya anak kecil, ya. Mereka nggak tahu, dipikir air minum, ya. Karena haus, habis main-main, lari-lari sama teman-temannya, ya. Langsung diminumnya, ya. Makanya hati-hati pada waktu penyimpanan ini, ya. Armen ini, ya. Sangat hati-hati, ya. Nah, untuk antisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Mendingan kita, apa namanya, antisipasi daripada kita menyesal kemudian, ya. Begitu, ya. Nah, di sini kondisinya masih hujan tiap hari, ya. Tapi tanaman terlihat masih sehat, ya. Nah, cuman di musim penghujan, Di video saya sebelum-sebelumnya, sudah saya ingatkan, ya. Atau saya beritahu, bahwasannya, di musim penghujan itu sangat rawan dengan hama maupun penyakit, ya. Terutama penyakit jamur, ya. Nah, untuk tanaman budidaya labu kuning sendiri, itu biasanya kalau di musim penghujan, sangat rawan dengan penyakit jamur, yaitu dari daun emildi dan powder emildi, ya. Nah, sama tapi beda, ya. Biasanya, teman-teman sahabat tani itu menyebutnya embun bulu, ya. Kalau daun emildi. Sedangkan kalau powder emildi, itu adalah embun tepung, ya. Sama-sama penyakit jamur, ya kan. Sama-sama merusak. Tapi, efeknya ke tanaman itu ada perbedaan, ya. Jadi, mereka menunjukkan gejalanya itu di daun atau pada tanaman itu terlihat ada perbedaannya. Tapi, di sini, saya tidak akan membahas lebih jauh tentang daun emildi dan juga powder emildi, ya. Karena di sini saya akan memberitahu cara aplikasi pupuk dari semen, ya. Karena di video saya sebelum-sebelumnya itu, ya kan, cara pembuatan pupuk dari semen sudah saya bikin, ya kan. Terus, hasil dari aplikasi pupuk dari semen sudah saya bikin, ya kan. Nah, cuma, cara aplikasi pupuk dari semen baru ini mau saya bikin, ya kan. Jadi, agar semuanya lengkap dan mudah untuk dipahami, ya. Karena sia-sia kita tahu cara buatnya, ya kan, pupuk tersebut. Tapi, kita tidak tahu cara aplikasinya, ya. Nah, ini teman-teman sahabat tani, lihat daunnya sangat sehat, ya. Nah, ini sangat sehat, ya. Nah, hampir semua sehat sehat ini, ya, teman-teman sahabat tani. Nah, hijau-hijau, ya. Nah, gejalanya penyakit daun emildi atau powder emildi ini seperti ini. Ini contoh, ya. Ini bukan terserang penyakit jamur, ya. Ini karena dia tertekan ini ada tonjolan di lanjarannya ini, ya. Ini jadi mengakibatkan dia luka seperti ini. Tapi serangan jamur seperti ini, contohnya. Hampir mirip seperti ini. Jadi daunnya coklat, mengering, habis itu menyebar. Dan, gampang menyerang tanaman di sekitarnya, begitu, ya. Makanya, hati-hati. Untuk antisipasinya, supaya tidak terjadi serangan jamur tersebut, kita harus rutin aplikasi unsur kalsium, ya. Kalsium, terus menggunakan sudak kue juga bisa, ya. Atau kalau yang pupuk kimia, mohon maaf. Saya tidak tahu merek dagangnya, ya. Karena saya tidak menggunakan pupuk kimia. Yang untuk semprot, ya. Tapi kalau kocor, saya tetap menggunakan, ya. Khususnya urea, terus mop atau KCL, terus TSP atau SP36, itu saya tetap menggunakan. Tapi kalau untuk pesticida, ya. Itu saya tidak menggunakan yang dari kimia, ya. Saya menggunakan pesticida, itu yang organik, ya. Dan ini umur tanaman labu kuning saya. Tepatnya hari ini 34 HST, ya. Hari setelah tanam, yaitu 1 bulan lebih, ya. Dan itu terlihat, sudah mulai panjang. Mungkin dari sini tidak kelihatan. Coba kita menerobos ke sini. Kita lihat dari bawah. Nah, sudah mulai panjang, ya, teman-teman. Nah, itu. Nah, mungkin sekitar hampir 3 meteran, lah, panjangnya ini. Nah, nanti ini sudah sebagian, sudah waktunya yang ikut, ya. Sudah yang ikut lagi ke lanjaran. Nah, atau ke parah-parah, atau anjang-anjang, lah, ya. Oke, kita lanjut ke cara pengaplikasian pupu armen, ya. Atau air keredaman semen, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman sahabat tani. Ini karena saya menggunakan cap spayer ukuran 2 liter, ya. Itu kelihatan jelas, ya. Nah, jadi, untuk dosisnya, per liternya, saya menggunakan 20 cc, ya. Atau 20 mili. Nah, kalau untuk alat-alat ini, selalu saya tidak ketinggalan, ya. Selalu saya bawa. Dan untuk teman-teman sahabat tani, biar tahu cara menggunakan dosis pupuk yang tepat, agar ekonomis irit, ya, maksudnya. Dan juga efisien, lebih akurat ke tanaman dosisnya, maka silakan cek di video saya yang cabai rawit yang part 21, ya. Nah, ini sangat penting, ya. Jangan sepilih, ya. Jadi, dosis atau takaran pupuk itu untuk tanaman sangat penting, ya. Agar tidak salah dalam pengaplikasian, ya. Karena nanti efeknya sangat buruk, ya, ke tanaman. Oke, ini ukuran, gelas ukuran 40 mili, ya, atau 40 cc. Jadi, kalau 20 mili, separuhnya ini, ya. Karena ini airnya 2 liter, ya, kan. Jadi, pas satu gelas kecil ini, gelas takar ini ukuran 40 mili atau 40 cc, ya. Oke, segini, teman-teman sahabat tani. Nah, ini, ini sudah penuh, ya, peres, ya. Nah, oke, tinggal kita aduk-aduk. Baru kita masukkan ke spayernya, ya. Yang ukuran 2 liter ini. Ini airnya pas 2 liter. Dengan dosis per liter 20 cc. Ini takaran 40 cc atau 40 mili. Jadi, pas satu ini tadi, ya. Nah, itu teman, ya, teman sampaian. Ya, teman, teman apa, ya. Teman curhat, ya. Itu istri saya lagi apa, lagi panen cabai rawit sama anak-anak saya itu. Sayangku, tolong pegangin kameranya, dong. Sebentar. Tidak, tolong. Oke, teman-teman sahabat tani. Ini sekedar contoh, ya. Jadi, usahakan dari pangkal sampai ke ujung itu terkena semua, ya. Secara merata, gini. Oke, itu sekedar contoh. Sekarang kita lanjut ke dosis pengocoran, ya. Nah, ini teman-teman sahabat tani. Untuk dosis pengocorannya sendiri, saya memberinya 50 per liter, ya. Nah, teman-teman sahabat tani bisa menggunakan 40 sampai 50 mili, ya, per liternya, ya. Nah, untuk dosis per tankinya, kalau dalam penyemprotan itu, itu adalah 200 sampai 300 mili armennya, ya. Dalam satu cap semprot yang ukuran berapa itu biasanya? 15 sampai 16 liter biasanya, ya. Jadi, satu cap semprot itu armennya bisa teman-teman sahabat tani gunakan dosis 200 sampai 300 mili, ya. Nah, itu dosis samanya, ya, untuk penyemprean. Kalau untuk pengocoran itu, dosisnya agak lebih tinggi, sedikit, nggak masalah, ya. Karena dosis penyemprean lewat daun maupun lewat kocor itu berbeda, ya. Karena kalau dosisnya terlalu tinggi, kalau kita penyemprean lewat daun, itu daun nggak akan sanggup, ya. Atau tanaman itu nggak akan sanggup menerimanya, ya. Jadi, biasanya daun akan gosong. Kalau lewat akar, dosisnya agak tinggi sedikit dari dosis penyemprean, itu tidak masalah. Karena apa? Karena dalam masa penyerapan nutrisi, itu kan ada dua, ya. Jadi, nutrisi itu diserap langsung dari daun atau melalui akar, ya. Jadi, kalau melalui akar, itu agak lama, ya, penyerapannya. Jadi, dosis agak tinggi sedikit dari dosis penyemprean itu tidak masalah. Sedangkan kalau dosis dari penyemprean, itu harus lebih kecil, ya. Harus kita sesuaikan agar tanaman tidak gosong. Karena kalau nutrisi itu, yang kita seprei dari daun itu langsung diserap, ya. Jadi, kita seprei hari ini, hari ini juga diserapnya, ya. Tapi kalau melalui akar, itu masih melalui proses juga, ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami, ya, teman-teman sahabat Tani. Dan ini, ini gelas takar ukuran 200 mili, ya. Dan ini lebih kurang armennya 150 mili, ya. Atau 150 cc. Dan ini untuk airnya, ini 3 liter ini. Nah, jadi 1 liternya saya kasih 50 mili, ya. Oke, nanti kita aduk-aduk secara merata, ya. Dan, sekedar contoh saja, nanti dosisnya, ini kan gelas takar ukuran 200 mili, ya. Dosisnya cukup separuhnya, yaitu 100 mili atau 100 cc. Oke, nah, tepat di dekat apanya, nih. Dekat batangnya, seperti ini. Ini hanya contoh, ya. Nah, segitu, teman-teman sahabat Tani. Nah, senang rasanya. Meskipun di musim penghujan, tapi tanaman kita tetap sehat, ya. Tidak terkena penyakit jamur maupun hama, ya. Itu sangat senang sekali, ya. Ada kepuasan tersendiri di hati, ya. Mudah-mudahan setiap konten-konten yang saya buat ini bisa jadi pembelajaran. Buat teman-teman sahabat Tani di rumah, ya. Khususnya buat pemula, ya. Oke, segitu saja video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting, selalu ada niat untuk belajar tanam. Belajar bereksperimen. Dan selalu tetap semangat. Laura, lukis. Mantul, mantul sayang. Mantul. Mantul. Apa sayangku? Apa? Mantul.